Hai ini sepanjang tahun kan hujan terus ya jadi ada yang disebut Udan salah mongso kata orang Jawa nanti kat kita cari sing salah iki Udhanepo mongso nih itu juga harus kita teruskan mengerani Udhan salah menempatkan diri karena hujan itu tidak pernah salah alam tidak pernah salah binatang tidak pernah salah pasti yang salah adalah manusia dan kalau yang disebut kesalahan itu yang membuat Allah tidak berarti Allah salah tapi dia sedang memberi cermin kepada manusia apa kira-kira kesalahannya sehingga Allah merubah alam sesuai dengan perubahan manusia jadi naono Udan salah mongso kata yang menungkannya jenjo salah pikirannya salah hati nebara mimpoten jadi akhirnya kisuhra karu-karuan Sarwo salah ngini salah ngono salah ngini lesu ngono lesu gimana ora karu-karuan jadi ternyata ada sesuatu yang tidak pada tempatnya ada sesuatu yang turun tidak pada waktunya dan seterusnya ya jadi kesimpulannya kita lihat satu persatu berarti ada yang tidak seimbang ada yang tidak berdiri tegak ya jadi kata ikis sing ardemo yoroto miring sing polisi ini ono miringnya sidi jadi kedua-duanya ini presidennya yang miring banget pokoknya ada ada posisi tidak tidak tegak pertama pada pikiran manusia ada ketidakseimbangan berpikir dan ada ketidakadilan di dalam kalbunya ada yang memperjuangkan kebenaran dengan kebencian ada yang dipersatukan tidak oleh iman atau cinta tadi bersatu tapi dipersatukan oleh kebencian kepada seseorang dan seterusnya dan seterusnya pokoknya ada yang harus kita bereskan dari kehidupan manusia ada yang harus kita tepatkan kembali kita bikin simetris lagi kepada Allah kayaknya kita ini agak miring-miring ini sama Allah Allah itu maksudnya nilai-nilai dasarnya Allah ini panggung didirikan karena dia bisa berdiri karena dia taat kepada Allah bisa memahami ikine cagai miring sidi ambruk karena ada hukum gravitasi hukum gravitasi milik siapa yang bikin siapa dan itu enggak bisa kita langgar kalau kita melanggar hukum Allah kita pasti akan hancur listrik ini bisa menyala karena taat kepada mekanisme pengelolaan arus positif dan negatif sehingga bisa menjadi cahaya di Indonesia positif negatif konslet terus tanda nge-modet positif terpositif konslet okomeneh negatif karo negatif Hai ireng karo putih perang terus padahal jane ireng tiraono Coba anda yang orang design coba belajar adakah warna hitam di dalam ilmu warna tidak ada warna hitam Hai perpaduan semua warna adalah putih hitam itu tidak ada hitam itu bukan warna hitam adalah ketika putih dan semua cahaya pecahannya tidak bertemu dengan cahaya itulah hitam tidak ada kebencian sebenarnya di Indonesia yang ada adalah cinta yang disakiti tidak ada benci itu tidak ada yang ada adalah cinta yang sakit hati Nah sekarang kita cari siapa yang menyakiti ini Nah kalau ngomongnya itu rohania cinta tiangnya tapi kalau kita ngomong ilmu tiangnya itu adalah keadilan kalau ada ketidakseimbangan dalam kehidupan berarti ada yang tidak adil ada yang menyikapi yang lain secara tidak adil ada yang didolimi dan ada yang membeli maka hari ini kita dikasih tiang di depan panggung ya dikasih tiang untuk apa untuk inget dong kita harus jelas ini Hai tiang panjang utama hidupnya manusia itu apa jangan tiang pinggir taruh tengah tiang tengah taruh pinggir Hai kalau PDIP punya calon menjadi presiden maka presiden PDIP itu tidak boleh lagi berbuat untuk PDIP dia harus berbuat untuk seluruh rakyat Indonesia betul begitu anda menjadi pejabat Indonesia tiangmu adalah NKRI tiangmu adalah nasionalisme Indonesia kamu tidak boleh jadi petugas partai orang yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai adalah orang yang tidak tidak memahami kehidupan bernegara dan begitu tapi itu serah popong bok-bokmu Dewi serah masalah kepanjangnya orang-orang yang mudeng SP meneng oke jadi sekarang sekarang gini Hai Golkar itu kalau PDIP hancur Golkar seneng apa sedih PDIP itu kalau Gerindra hancur seneng apa sedih Hai dan semua pihak seneng kalau pihak yang lainnya hancur itulah Indonesia sekarang betul ndak betul ndak katanya Indonesia katanya kalau dalam hadis Nabi namanya kalau jasa dilahid ya syudhu waktu humbat tuh orang satu negara orang satu keluarga satu umat itu seperti satu badan ya yang kohesinya tarik-menarik satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain kalau kaki terantuk batu merasa sakit siapakah yang berteriak pernah kakinya sendiri yang berteriak yang berteriak mulutnya tapi kita di Indonesia tidak menyatu tapi saling menyakiti dan mensyukuri keburukan orang yang lain satu sama lain malam hari ini kita sudah diberi tiang oleh Allah entah bagaimana takdirnya yang tadi sehingga tiang ada di sini tapi ini berarti pelajarannya luar biasa tiang ini bukan partai-partai itu parpol itu tiang di samping-samping N.O. Muhammad Yati yang di samping-samping tapi tiang tengahnya adalah nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia jadi caranya mikirin ngunuh kuih Nek kuekiwes Indonesia ya Indonesia nomor siji duduk kepentingan golonganmu duduk kepentingan kariermu duduk kepentingan umatmu Indonesia nomor satu sekarang khusus untuk umat Islam aku takut lebih dulu mana anda lahir atau Islam lahir saya yang saya tanya bukan di dunia bukan dalam sejarah tapi pada dirimu itu juruan mana kamu lahir atau Islam lahir sampai yang saya lahir lagi Islam apa Islam saya lahir lagi sampai yang di dalam urusan dirimu bukan di dunia kalau di dunia Islam sudah lahir begitu Allah menciptakan Nur Muhammad Islam lahir ini segini caranya dan gue ngerti wis kok gerung ini mencengupak nilai 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 kio ini apa kira botol berisi air ya Hai botol berisi air ini apamu aku tak kondok ini harus jelas kan manusia punya badan di bacaan ada empat faktor satu syahwat dua perut tiga hati empat akal pikiran Hai sing ngomong iki botol berisi air iki pikirannya opo hati ne opo wetengnya opo nisore weteng pikirannya Hai pikiran atau akal ini yang membuat manusia bukan binatang yang membuat manusia bukan hewan yang membuat manusia bukan makhluk yang lainnya ciri utamanya dia punya akal Sekarang naik kira percaya sing ngomong pikiran lagi kue golo e kucing power dos pakonono dos iki opo jenengi kisah jawab pada apa sebabnya Hai dia tidak punya pikiran jadi ada tidaknya sesuatu itu karena pikiranmu mengetahuinya betul begitu pikiranmu tidak tahu dia tidak ada bener-bener oke kue waktu bayi lahir menggoyolali wes ngerti Islam jadi orang-orang Islam ke dalam hidupmu enggak kue bribik-bribik mulai iso melaku mulai kenal Islam nanti mulai agak remaja baru sadar okui Islam kita Hai jadi sebenarnya menurut saya rumahmu di dunia ini dimana di Islam apa di dunia Hai omahmu dunia dunia maksudmu bulan atau seringnya atau bumi maksudmu bumi kising Amerika po Eropa po maksudnya Indonesia di Sumbawa po Papua po Boyolali Boyolali Oke berarti rumah besar NKR mu NKRI mu adalah Boyolali percaya Boyolali tidak berlaku di isleman Hai betul enggak maka nasionalisme Indonesia orang Boyolali adalah kabupaten Boyolali itu tugas kehalifahanmu itu aku menggepingin ceto cara berpikir ya Nah terus Islam apa Islam itu apamu Hai agama itu apa maksudnya Hai maksudnya ya bedoman hidup dikasih oleh Allah melalui Nabi Muhammad lewat Quran Hai jadi Islam itu rumah apa tuntunan jadi rumahmu Islam apa Indonesia Hai Anda rumahmu Indonesia sekiu Boyolali sekiu Boyolali sekiu wapret Hai terus pokoknya wilayah lokalnya Boyolali terus kowenduwe sangus kogusya Allah jeninge Islam Islam itu perdoman ajaran tuntunan supaya Boyolali itu bisa kamu uri-uri supaya mamayu hayu-uri supaya mamayu hayu neng Boyolali supaya rohmatan lil Boyolali Hai jatuh Hai tadi dirimu yang utama adalah orang Indonesia straight Boyolali betul nggak Islam bukan dirimu Islam adalah nilai saya yang kau serap dari Allah aja kok dirimu adalah Islam Islam itu kamu serap Hai bisa beda lagi hanya lagi lo ngisih ini bujah-jahat aku takkan bu upam biyan jenenganiku agamon itu islam yur kwe melibu islam menurutang upamane ya aku takkan jane kwe melibu islam mau islam melibu kwe kwe melibu islam apa islam melibu kwe jadi ini tergantung cara mundelok yara nek kwe masuk menjadi bagian dari masyarakat islam berarti kwe melibu islam mengenai islam menjadi bagian dari kesadaran dan cintamu maka islam masuk kwe Hai jadi karo karo nek bener Hai kayak benek gila dilepok ke malah metu Hai aku takkan ikin menjopok penin jeruk eh jelas menjopok cari mau kalau bokeh lakon metu mesiwaye mergodil bokeh ke enjur uang banget gua seneng banget aku orang ngomong Indonesia kurang ngomong Islam aku kimin ngelatih benkenemuki seimbang kalau anda sudah seimbang pikiran dan hatinya nanti ngelakoni opoe ngalami opoe kue tetap istiqomah gedeg madep mantep gitu ya oke terakhir aku pertanyaan nih Hai nek aku ngomong syariat Allah gitu syariat Allah sampai nih apa Hai undang-undang layo syariat itu undang-undang masuk nek aku ngomong PT terus eleng apa ayam syariat Allah aku minta tiga kata sholat akhlak Bapak Hai Rukun Islam sip onom naik nah disini nih tampak kegagalan pendidikan pengetahuan Islam selama 14 abad hai liya Obo kita nanti syariat syariat Allah itu bahwa Hai daun itu nanti mengeringi syariat Allah Hai air itu hujan itu turun ke bawah Kenapa kok turun bako udah nih koradulan ronok-ronok kok mudun sebabnya Hai gravitasi 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 adalah salah satu syariat Allah Hai maka kita harus taat kepada gravitasi kalau kamu tak sama gravitasi kamu tak kepada Allah mulai nek ngidu ojo hendangah eh jajal ayo jajal coba Hai eh geng sewo wes muka-muka ini jadi syariat Allah itu apa saja yang berlangsung di alam semesta yang hukum-hukumnya pasti bahwa setiap pohon pasti mencari cahaya matahari misalnya Hai bahwa kalau air selalu mengalir ke tempat yang yang lebih rendah atau yang kosong maka apakah banjir itu salah Hai lah kok kon nyebut bencana Hai waini bencana ini apa banjir lepapakah air yang mengalir itu bencana Hai bukan Hai apalagi bilang bencana alam-alam enggak bisa bering bencana jadi jadi bahasa Indonesia ini salah takabit oke banget yang salah kok bencana lampi Banyulia mengalir ngetok ini metak tsunami tsunami wu itu bukan bencana Hai itu kehendak Allah memang seperti itu Hai merga disini Jeglong banyulirene mencolok terini jadi tsunami panjang unu merapi meletus eh merapi bukan sedang apa jenisnya Mbah Marijan bilang merapi duwe gawe gadah damel, gadah hajat ya sampaian lahir dimana siapa yang mentakdirkanmu lahir di Boyolari dan jadi orang Boyolari itu hukumnya apa boleh kamu tolak enggak bisa kamu tolak enggak lahir cengar jadi syariat Allah itu seluruh alam semesta seluruh diri kita kemudian bagian dari syariat Allah itu namanya syariat Islam Mahzoh, rukun Islam rukun iman harap diketahui Rasulullah sampai umur 53 belum pernah sholat karena sholat itu diwajibkan oleh Allah diperintahkan pada waktu Isra Mi'raj ketika itu beliau umur 53 umur seketeluh jadi saya berarti berarti seketeluh kurangnya selawet terima kasih yang berarti yang berlaku selama kue keat Allah akan bertanggung jawab memberi mu rizki dan kenekmatan terakhir berarti anda orang Boyolari adalah syariat Allah hukumnya wajib berarti anda orang NKRI itu syariat Allah Anda tidak bisa menolak karena hukumnya wajib maka nasionalisme Indonesia hukumnya wajib SPW bener lagi mau Oke jadi sekarang kita mau ngomong 4 November 2 Desember mau ngomong apa saja tetap rumahmu adalah NKRI dan anda harus menjaga ketenangan NKRI menjaga ketenangan Boyolali kerukunan Boyolali salah satu metode supaya rukun dan tentram adalah tepok seluruh itu salah satu cara saja sekarang gini gue arpegatan ya arpegatan ngerasa ngetagi bojomu upamane ini ya jadi misalnya kembalikan UUD 45 ke aslinya ini kan sudah diamandemen mulai tahun 2002 dan sekarang ini ada 171 undang-undang yang berkentangan dengan UUD 45 dan kita berada di dalam masa yang akan sangat berbahaya di masa yang akan datang kalau kita tidak menegakkan lagi yang panjang NKRI kedaulatan kita jamin dan tidak boleh ada siapapun yang mengganggu kedaulatan termasuk orang-orang dari luar yang secara liar masuk ke Indonesia bekerja di sini sementara bocah-bocah dewe baru di PHK burung itu penggawaian meneh betul enggak wongkowe kangeran golek penggawaian mau malah belang-belang-belang itu juga masalah saya tidak mempersoalkan tidak mengajak anda mempersoalkan itu saya cuman berpesan salah satu tepos lirohnya adalah supaya pemerintah Boyolali dengan rakyat tetap kompak maka tolong direcek semua keadaan rakyat di Boyolali pastikan tanahmu adalah tanah orang Boyolali pastikan bahwa kedaulatanmu adalah kedaulatan Boyolali pastikan kerjanya teman-teman semua di Boyolali terjamin satu sama lain kalau ada kesenjangan cepat diisi supaya tidak terlalu tidak seimbang dan seterusnya dan seterusnya mungkin saja memang harus ada pemerintahan baru tapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan bikin pemerintahan baru ya mungkin saja memang harus ada yang didandani di Indonesia ini harus ada tiang yang ditegakkan kembali tidak boleh ada bendera RLC berdiri di Halmahera di Ternate bagaimanapun merah putih yang akan kita terus tegakkan terima kasih 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 Identitas, padahal itu bukan identitas, jadi yang menentukan Anda menjadi anak bapak ibu Anda adalah Allah, bukan Anda. Jadi itu bukan identitas Anda, itu kehendak Allah, bukan identitas Anda. Kalau identitas Anda adalah pilihan Anda melakukan sesuatu, pilihan Anda untuk kuliah, untuk bekerja, untuk nikah, untuk apapun. Tapi kalau yang digendaki Allah adalah personalitas, jadi ibu menjadi ibu, menjadi sampean itu personalitas, bukan identitas. Rambut sampean keriting atau lurus itu bukan identitas. Hidungnya manjung atau tidak manjung itu bukan identitas, itu personalitas. Nah orang sekarang tidak serius mempelajari itu sehingga akhirnya dia hanya ngurusin identitas dan akhirnya kehilangan personalitas. Sehingga ketika identitasnya pensiun, dia kehilangan dirinya dan mencari-cari dirinya habis-habisan. Karena dia tidak pernah ngurusin personalitas dirinya. Personalitas itu adalah yang tertulis di lawkil makhud. Sebab nanti Anda tidak ditanya sama sekali mengenai identitas Anda. Tidak ada pertanyaan malaikat mengenai KBRI di Amerika Serikat atau di Panama atau di mana. Tidak ada pertanyaan Allah mengenai masjid imam center atau masjid al-hikmah atau masjid al-falah dan lain sebagainya. Tidak ada pertanyaan tentang itu juga. Tidak ada pertanyaan tentang PKB Republik Indonesia. Tidak ada. Yang ada adalah what did you do? Apa yang kau lakukan? Bahkan tidak ada pertanyaan mengenai keluarga. Jadi menurut saya hidup yang nomor satu adalah menemukan kembali, meneliti kembali siapa dirimu di dalam yang direncanakan oleh Allah. Itu kalau saya. Jadi ada diri sejati, ada diri budaya. Kampangannya gitu. Kalau diri sejati adalah yang Allah gandaki atas engkau. Diri budaya adalah yang engkau upayakan atas engkau. Ada diri hakiki, ada diri adabi. Ada itu diri yang direkayasa oleh dirinya itu sendiri, oleh manusianya sendiri. Ada diri hakiki dari Allah dan ada diri ijiti hati. Dirimu yang engkau ijiti hati, yang engkau perjuangkan. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak sekolah menjadi sekolah, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa secara budaya dan seterusnya. Nah itu yang selama ini tidak pernah dikerjakan oleh manusia. Sehingga semua mempertengkarkan identitas dan semua, semua energi hidupnya habis untuk ngurusin identitasnya. Dan identitas itu berarti dalamnya ada akses uangnya, akses jabatannya, dekat sama wapers apa tidak, dan seterusnya. Itu identitas. Kalau personalitas enggak. Personalitas itu urusannya adalah, ah dunia ini kalau mau baik-baik sama saya monggo, kalau saya harus miskin ya enggak apa-apa, asal Tuhan enggak marah sama saya. Itu personalitas. Oke, bapak-bapak sekalian itu saya sekedar mengerespon supaya Anda mulai hari ini enggak usah pusing saya itu siapa. Kalau sekedar untuk inisial saja supaya enggak manggilnya jelas ya sudah tinggal pilih. Dari dulu orang manggil saya, kalau yang se-usia saya dan di atas saya, misalnya ini senior saya yang saya sangat hormati, Pak Abdul Nadran yang manggil saya Nun. Gitu kan, tapi kalau orang selekting sama saya ya Nun juga, tapi kalau di bawah saya manggilnya Cak Nun. Nah sekarang ini Cak Nun ini sudah menurun. Ini prosentase panggilan Cak Nun sudah menurun karena didesak oleh frekuensi yang naik yang manggil saya Mbah Nun. Anda lihat aja, Anda lihat aja kalau misalnya ada di internet itu bisa dihitung. Jadi panggilan kepada saya dengan Cak itu menurun dan yang meningkat itu, bah dan itu sebenarnya membanggakan tapi juga menyakitkan. Jadi kalau saya sudah keliling-keliling kayak gini, bayangin tadi malam ngobrol, dua malam berturut sampai jam 4 gitu, ntar jam 7 sudah harus di airport ya. Terus ntar itu juga terjadi di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, dimana saya selalu sampai pagi, terus nanti langsung ke airport, terus nanti di airport belum mandi, masih capek, belum sarapan, terus didatangi orang. Terus ya Allah, Cak Nun sambung sepuh gitu, mati aku. Orang tua itu enggak usah dibilangin sudah tua, tua itu aja sudah sakit kok. Kalau kamu bilang orang tua itu sudah tua kan menyakitkan gitu loh. Sudah jelas kaki pincang dibilang cang nanti cang kan gitu kan. Gitu ya Bapak Sialian. Ini mudah-mudahan membuat kita memiliki dimensi yang lebih kaya sebagai saudara. Enggak enak dong kalau bersaudara enggak ada guyonnya, enggak ada mesranya, enggak ada garap-garapnya gitu ya. Ngerjain-ngerjain, usil-usil dikit lah gitu ya. Dikit dalam batas, meskipun itu tidak boleh kita lakukan di dalam peristiwa dimana kita harus benar-benar sungguh-sungguh serius tanpa tertawa dan tanpa main-main. Oke, saya akan persegerakan, saya mohon moderator menegur saya kalau saya berkepanjangan. Saya bahkan akan langsung interaksi sebenarnya semampu-mampu saya. Jadi, saya itu tanya, ini mengikapi persoalan umat ini ada masalah apa umat ini? Saya kok enggak melihat ada masalah sih. Apa? Ini Islam ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk berhidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Orang dikasih hidayah dan masuk Islam berame-rame. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Kalau enggak percaya, tanya sendiri. Lah kok kita, kok punya masalah di antara kita sendiri, kan begitu? Ini kan agak memalukan di hadapan Allah. Kalau berdoa nanti agak mandek. Alah, om saya sibuk membantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika, setelah 9-11 Rusia, segala macam. Kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa, enggak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Itu kan perkiraan saya, bukan Tuhan ngomong begitu benar ya. Tapi kan kita boleh simulasi, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya terus tanya tadi kepada yang, kepada beliau, tadi saya tanya. Kepada pokoknya yang jemput saya di airport, saya dari Atlanta, terus ngobrol di tempat Pak Joko. Saya tanya, ini ada masalah apa? Terus, ini loh Cak, biasalah khilafiyah soal selawatan, soal tahlihan, soal gitu kan. Soal kenduri boleh apa tidak. Kalau salaman habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh salaman apa tidak gitu loh. Kan ada yang salaman enggak boleh gitu ya. Karena Rasulullah enggak pernah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman itu enggak pernah. Saya sering ditanya, salaman boleh apa enggak, Cak, loh jemputnya salaman ngentuk ya oleh, ya bilang gitu kan. Main sepak bola ya boleh, main dangdut yang boleh, yang enggak boleh adalah ngentuk di masjid di depan temanmu itu. Main sepak bola di masjid, tapi kalau setelah assalamualaikum, assalamualaikum, itu salaman boleh, makan rujak jenggur boleh. Asal tidak di depan, itu yang begitu. Jadi ini kita cari masalahnya bersama-sama. Menurut saya, ini berpandang, terlalu berbele-bele masalah. Di Indonesia juga selalu berbele. Asal-usulnya sebenarnya ada sentinan-sentinan kepentingan ekonomi dan politik antara Saudi, Israel, USA dengan Iran. Asal-usulnya. Sehingga kemudian ada rekayasa-rekayasa yang antara lain melalui cara berpikir Islam, melalui pandangan-pandangan, kemudian tersebar, sengaja maupun tidak sengaja sampai ke Indonesia. Sehingga ada multipolarisasi, multipolarisasi pandangan yang kadang-kadang sangat ekstrim perbedaannya di antara Muslim dengan Muslim sendiri. Dan itu kemudian langsung yang muncul bukan pemikirannya, tapi identitasnya. Jadi yang muncul itu siah apa sunni, Islam liberal apa Islam radikal, yang muncul itu merknya. Nah saya itu kan ada di semua merk. Saya dalam daftar kafir ada. Ada saya termasuk. Jadi tokoh-tokoh kafir Indonesia itu saya ada. Ada. Dan saya kalau ketemu orangnya saya goblok-goblokan. Kok kamu baru tahu sekarang? Sudah dari dulu saya kafir ya. Terus ke dia, aku ini lemen kafir ya. Ya kok kamu baru tahu sekarang berarti kamu itu kuper kamu itu. Itu. Saya juga siah. Itu siah. Saya juga, seolah-olah saya ini bagian dari Islam Nusantara yang kemarin lahir itu. Terus. Jadi sekarang saya takut ngomong Nusantara. Padahal dari dulu saya itu ngomong Nusantara untuk romantisme ke Indonesia. Itu saya pakai Nusantara. Ketika saya harus menjelaskan bahwa ini Yunani kuno sama Mesir kuno ini bekerja sama untuk mengubur Nusantara kuno. Sehingga sejarah yang Anda fahami mengenai leluhur Anda itu tidak ada bahannya. Karena yang mendominasi dunia adalah Yunani kuno. Begitulah orang main drama, begitulah orang bersekolah. Anda harus pakai English section, Anda harus pakai English language dan seterusnya. Pokoknya itu ada dominasi Yunani kuno. Terus Nusantara kuno hilang. Dan disembunyikan supaya Anda tidak pernah kenal siapa diri Anda. Supaya Anda tidak menghormati leluhur-leluhur Anda. Itu kira-kira. Nah, dalam situasi-situasi itu saya sering ngomong Nusantara. Bahwa sekarang saya tidak berani ngomong Nusantara. Sebab kalau saya ngomong Nusantara, dia sangka saya anak buahnya saya takil. Angil di Indonesia gitu. Ngomong ini salah, ngomongono salah. Soalnya semua kata sudah direkrut oleh identitas-identitas kelompok-kelompok, Pak. Semua kata. Yang belum cuma Allah sama Rasulullah, Pak. Kalau wali itu, wali songo ya. Ada wali songo. Sudah mantep kita sama wali. Sekarang wali itu band. Deng-deng-deng wali ya. Sekarangnya lundas gue. Sampai-sampai Sunan Bohonang itu marah sama saya. Nun, ya apa karpe are-are ini? Saya itu nguji Raden Syahid. Terus tadi Sunan Kali Jogo itu saya uji untuk mendapat karomah dari Allah. Supaya lolos menjadi wali itu satu tahun. Biasa suruh berdiri di pinggir sungai menjaga tongkat. Maka kemudian disebut Sunan Kali Jogo. Itu satu tahun. Jadi berat jadi wali. Lagu saya ini nge-lagu. Geren-geren jadi wali. Ini apa karabung ini? Saya dimarahi sama Sunan Bohonang. Terus. Raja. Jadi raja itu kan setengah mati. Saya ini band ya raja. Dewa. Coba. Dewa itu cuma tiga ya. Yang mainstream terus selebihnya paling ditambah dewa angin, dewa lombang gitu ya. Dewa api. Tapi kan yang prinsip yang ditemukan, yang diijiti hati atau diteliti oleh teman-teman dari Hindustan dulu kan cuma Brahma, Siwa, Visnu. Disembuh lah pokok-pokok itu Tuhan dicari terus ketok tiga gitu kan. Bedanya sama Islam adalah Anda nggak bisa menemukan Tuhan itu siapa. Biar Anda meneliti kerjasama seluruh universitas dan seluruh grup toriko dunia. Tidak akan bisa Anda menemukan Allah itu sifatnya berapa, apa saja nggak akan bisa. Itulah gunanya Islam. Karena Islam itu adalah wadah di mana Allah memberitahukan mengenai dirinya sendiri kepada manusia. Aku ini rohman rohim, aku ini hanan, aku ini halim, aku ini ghofur, aku ini rohim. Kan begitu. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai Allah kecuali Allah sendiri memberi informasi kepada kita. Itulah Islam. Kan begitu. Kalau di luar Islam, ngira-ngira. Jangan marah ya tapi. Anda sholat asar tadi yang nyuruh Tuhan langsung bukan karangan Anda. Dan Anda sholat asar nggak bisa meleh. Ah aku sholat hari ini saya masih anu ya banyak kerjaan ini saya. Sholat asarnya jam 11 malam aja nggak bisa. Dan itu Anda harus lima waktu itu betul-betul namanya dari Tuhan. Itu dari Allah. Anda nggak bisa ngarang aku ibatannya hari Minggu aja lah. Pas nibur nggak bisa. Terus caranya ibadah Allahu Akbar dan seterusnya. Itu juga Tuhan yang menentukan. Melalui ilhamnya kepada Rasulullah. Anda nggak bisa terus sholat kreatif pakai berakci mandi nggak bisa. Allahu Akbar. Sama Allahumman Hamidah. Nah nggak bisa itu ya. Oke sekarang jadi saya ingin ngomong ini tapi kita tentukan dulaka-alaka. Kita sedemikin sedikit lah. Metodologinya apa ini soal bit A soal segala macam tadi. Ya ini saya terpaksa nyatetin dikit nih. Kita pendataan dulu. Pendataan dulu terus untuk itu kita sudah menyebabkan metodologinya. Tapi ini juga jangan terlalu serem-serem ya. Kemudian baru kita setelah pendataan baru analisis baru kita cari konklusi nanti pada jam. Berapa nanti entengnya? Jam tujuh. Eh. Ya jam tujuh nanti. Jadi gini. Pertama. Pertama yang harus kita sepakai itu begini. Orang Islam itu disebut muslim atau disebut tidak muslim itu pertimbangannya atau metodenya kuantitatif apa kualitatif. Jasadiyah atau rufiyah. Ngerti maksudnya? Atau kedua-duanya dengan prosentase yang muslim. Maksudnya gini loh. Apakah kalau saya pakai peci berarti saya muslim? Bahkan apakah kalau saya sholat sampai sujud? Apa berarti saya muslim? Menurut siapa? Menurut anda? Menurut Allah kira-kira muslim atau bukan? Yakin? Belum kan? Belum ada sertifikasinya kan? Jadi. Meskipun anda sudah ber-KTP, Islam sudah, sholat, pusu, sudah, puasa Ramadan, sudah. Puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Tetapi bahwa anda itu diterima oleh Allah Islamnya apa tidak, apa sudah terjadi sekarang. Belum. Jadi kan tetap kita harus rendah hati, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus pusnuduan kepada siapa saja dan berdoa mudah-mudahan semuanya telah diterima oleh Allah. Pokok kita sendiri belum dapat sertifikat, gak usah nuduh orang lain. Fair gitu loh. Pokok kita sendiri belum tentu muslim kok. Saya yakin, saya muslim, saya yakin. Tapi cuma keyakinan loh, bukan legitimasi loh. Iman adalah jembatan yang menjarai antara fakta anda dengan kehendak Allah. Maka dibutuhkan iman karena belum ada. Kalau nanti di surga anda butuh iman, pu. Di surga kau pakai iman, sudah menyatu dengan Allah, anda butuh iman. Iman itu ketika kita belum jelas. Sehingga kita membutuhkan kejelasan yang kemudian harus kita yakini supaya kita hidup dengan kuda-kuda yang kuat. Nah jadi, jadi sekali lagi, pertama parameternya adalah kuantitatif dan kualitatif. Itu pertama. Terus, Kalau anda mencuri pada suatu abis sholat jumat terus rundingan wani bro, gitu ya. Kan di Indonesia banyak gitu. Belum kering itu, wani bro. Ketika anda mencuri, itu anda masih muslim, kan? Ketika anda mencuri itu, kita masih muslim, kan? Atau, maka kita harus rendah hati satu sama lain. Situ bilang masih, situ bilang tidak. Tidak, coba lagi. Nyeneng, nolor itu. Oke, gini aja. Peristiwa mencuri itu peristiwa Islam apa peristiwa kufur? Kufur. Nah, pelakunya kafir apa muslim? Nyeneng, nolor itu. Oke, jadi mencuri adalah tindakan kafir, itu kufur ya. Pelakunya kafir apa muslim? Itulah maksud saya. Itulah maksud saya. Begitu relatifnya, begitu dinamisnya. Jadi, kalau mau disingkat, Islam itu kata kerja apa kata benda? Ya, kata kerja, meskipun kita tetap butuh kata benda. Kita tetap butuh inisial, icon, cimbol, kostum, formalitas. Dan seterusnya kita tetap butuh. Tapi lebih penting mana? Kualitasnya atau kualitasnya? Benar ini? Oke. Jadi, kalau ada pertanyaan yang repot, Meleh mana menantu yang rajin sholat? Santun kepada istri. Wiritan tiap malam. Tapi tidak kerja. Saking sibuknya wiritan. Ayo, meleh mana? Ini yang satunya rajin kerja. Juga baik sama istrinya. Cuman malas sholat. Meleh mana sampai? Kan sebenarnya hidup kita kan diantara dua itu. Tentu saja pilihan kita adalah ya rajin sholat, ya rajin kerja. Kan gitu ya. Tapi ya tidak boleh, ya dewek kono. Itu ya. Saya tidak mengiklim apa-apa loh ya. Saya cuma membukakan. Cara kita melihat kan harus tepat. Tepat gitu loh. Sesuatu itu statis apa dinamis. Islam itu kan bersifat ya statis ya dinamis. Ya kuantitatif ya kualitatif. Kalau saya harus menentukan kuantitas saya, Saya muslim. Tapi apakah secara kualitatif saya muslim atau tidak, Siapa yang punya? Nah, jadi siapa yang punya otoritas untuk menyebut Kamu itu berlaku haram apa bid'ah apa halal? Boleh enggak saya bilang bid'ah kamu? Boleh? Boleh? Oke. Kafir kamu. Gini mas, saya berhak berpendapat bahwa itu kafir. Bahwa itu bid'ah. Bahwa itu musrik. Saya punya berhak berpendapat. Tapi apakah saya punya otoritas untuk nuting seseorang? Itu maksud saya. Nah, mau enggak ini bukan keputusan saya. Ini keputusan Anda. Saya itu cuma bukain. Menurut Anda gini. Mesoh boleh enggak? Ngerti yang orang Jawa. Mesoh. Mesoh itu kan. Saya tiap hari mesoh mas. Di dalam hati saya. Kalau kepada Anda, Misui namanya. Cccc. Ini saya ingin aplikasi sehari-hari aja. Allah mengatakan kalau engkau punya niat baik, Belum engkau lakukan pun sudah mendapat pahala. Betul enggak? Tapi kalau engkau berniat jahat sebelum engkau melakukannya, Kamu tidak berdosa. Jadi aku berniat misoh mas. Ini nyuruh hatiku. Tapi saya enggak pernah nuteng orang. Saya enggak pernah nuteng orang. Kalau nuteng orang, Namanya bukan misoh, Tapi misui. Tanya yang orang Surabaya. Misui. Misui itu peristiwa sosial. Kalau misoh, peristiwa individu. Karena ada di dalam diri saya sendiri. Sama dengan, Jangan marah kepada anak dengan unsur amarah. Marahlah tapi tanpa amarah. Karena marah kepada anak itu, Harus tepat di saat dimana dia membutuhkan, Dimarahi demi pendidikan. Tapi kebanyakan orang tua marah, Karena dia emosional dan memang marah kepada anaknya. Itu bukan marah edukatif. Itu amarah. Itu amarah. Itu nafsu namanya. Kan gitu. Oke.